Juara Liga Italia Seri A musim 2021-2022, AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan jasa gelandang Chelsea, Hakim Ziyech. Sebelum Hakim Ziyech, AC Milan lebih dulu meresmikan Divock Origi dari Liverpool. Kedatangan Divock Origi ditambah dengan rencana kedatangan Hakim Ziyech membuat Liga Italia Seri A semakin dipenuhi ex-bintang-bintang Liga Inggris. Bagi AC Milan, Hakim Ziyech bisa bermain sebagai trekwartista di belakang penyerang tengah, tetapi pemain internasional Maroko itu juga bisa ditempatkan sebagai winger kanan. Walaupun AC Milan akan mengontrak Junior Mesias dari Krotone secara permanen, tetapi AC Milan tetap ingin mendapatkan mantan pemain Ajax, mengingat yang bersangkutan tidak masuk dari bagian rencana Thomas Kuchel di Stamford Bridge. Terbaru, Chelsea terbuka untuk meminjamkan Hakim Ziyech ke AC Milan, termasuk opsi atau kewajiban untuk membeli secara permanen. Sang pemain dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan juara Seri A, tetapi tidak ada kesepakatan antara kedua klub. AC Milan berharap untuk menyelesaikan kesepakatan 25-25 juta euro untuk mempertimbangkan biaya, pinjaman, dan opsi untuk membeli. Stefano Fioli adalah pengagum Ziyech dan tersenyum saat konferensi Perth pada hari Senin ketika ditanya apakah pemain berusia 29 tahun itu akan menjadi tambahan yang berharga untuk di squad Milan saat ini.